Tiga artis ini masih digaji meski sudah meninggal, ada yang sampai triliunan. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat sensasi selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip sensasi selap dari suara.com, saat meninggal dunia, semua hubungan manusia dengan kehidupan duniawi akan terputus. Harta dan kekayaan yang pernah dimiliki semasa hidup tidak akan berarti lagi setelah meninggal. Namun beberapa artis masih menghasilkan gaji besar walau sudah tiada. Bahkan gaji yang mereka dapatkan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang masih hidup. Penghasilan yang masih didapatkan para artis ini umumnya dari royalti atas karya-karya mereka. Tentunya gaji mereka yang sudah meninggal ini akan dinikmati oleh keluarga dan ahli waris mereka. Hal ini berarti meskipun sudah meninggal mereka tetap memberikan manfaat bagi kerabat yang ditinggalkan. Tak hanya dari Indonesia, artis manca negara juga punya penghasilan fantastis kendati telah meninggal. Bahkan penghasilan mereka mencapai triliunan, tak hanya dari royalti atau karya, tapi juga atas usaha dan bisnis yang mereka kembangkan semasa hidup. Kira-kira siapa saja artis masih mendapatkan gaji besar walau sudah meninggal dunia. Nah, ini dia tiga artis berikut. Yang pertama ada Nikardila. Nikardila adalah salah satu penyanyi dengan suara khas yang berada di puncak karir pada tahun 1990-an. Sayangnya, di tengah karirnya yang cemerlang itu, Nikardila mengalami kecelakaan yang menyebabkan dirinya meninggal dunia. Nikardila meninggal pada 15 Maret 1995. Usia Nikardila baru 20 tahun saat meninggal, tapi semasa karirnya ia sukses tak hanya jadi penyanyi, tapi juga model bintang film dan bintang iklan. Jadi tak heran jika ia meraih banyak royalti atas semua karyanya. Tak hanya mendapat gaji besar meski sudah meninggal, Nikardila juga punya museum atas namanya. Artis masih menghasilkan gaji besar walau sudah meninggal di Instagram etnikardila ofisial. Nah, yang kedua ada Benyamin Sweep. Walau sudah lama meninggal, sosok Benyamin Sweep masih dikenal bahkan oleh generasi sekarang. Hal ini tak mengherankan sebab ia adalah maestro di dunia hiburan tanah air. Tak hanya sebagai aktor, tapi ia juga seorang penyanyi dan komedian. Sepanjang karirnya, ia sudah merilis 75 album musik dan 54 film. Alasan mengapa namanya tetap lestari adalah karena ia mendirikan sebuah radio Benz Radio pada 5 Maret 1990. Benz Radio mengangkat budaya Betawi agar dapat tetap dilestarikan. Artis masih menghasilkan gaji besar walau sudah meninggal. Yang ketiga ada Michael Jackson. Meninggalnya King of Pop, Michael Jackson, membuat banyak penggemarnya merasakan kehilangan besar. Namanya menjadi legenda di dunia musik dunia. Karya-karya legendari seorang Michael Jackson masih terus diperdengarkan hingga sekarang. Selain lagu-lagu miliknya, Michael Jackson juga punya bisnis real estate. Jadi, walau sudah meninggal, ia masih mengumpulkan uang hingga 5 triliun. Gajinya ini didapat dari royalti dan real estate yang ia punya sebagai penyanyi yang mampu menyatukan batas kulit hitam dan putih. Ia adalah sosok yang memiliki pengaruh besar di dunia musik pop dunia. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selam. Sampai jumpa lagi.